Persoalan batas wilayah kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya semakin meresahkan warga. Menanggapi polemik ini, Wali Kota Edi Rusdikamtono akan segera bersurat ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemerintah kota Pontianak segera menindak lanjuti persoalan batas wilayah yang mulai meresahkan warga. Upaya dilakukan dalam waktu dekat menyurati Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, peta rencana tata ruang wilayah kota Pontianak sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2013 sampai 2033. Wali Kota Edi Rusdikamtono mengaku, polemik ini mencuat usai terbitnya Permendagri No. 52 Tahun 2020 akibatnya membuat sejumlah kawasan yang berada di lokasi perbatasan masuk ke wilayah Kabupaten Kuburaya. Masalah terjadi saat penentuan titik koordinat garis lurus yang justru tidak disesuaikan dengan batas alam. Batas wilayah kota Pontianak, jadi batas wilayah kota Pontianak itu sebenarnya dulu sudah ditetapkan di dalam peta RTRW, peta Pontianak tahun 2013-2033, ya kan? Itu luasnya tidak sampai 118 km persegi sebenarnya. Nah, terus ada pembahasan-pembahasan sebelumnya untuk menetapkan titik koordinatnya, kan itu kan belum ada titik koordinat. Nah, jadi pembahasan itu mau menjelaskan dengan titik koordinat, bagiannya titik koordinat itu dibuat, kan oleh pembahasan dengan pembahasan 52. Nah, pembahasan cuma dalam pembuatan itu, dia tidak bersama-sama kita menentukan titik di lapangan, tapi dia sudah berdasarkan asir berita acara-berita acara terdahulu. Salah satunya termasuk yang 24, 22. Tapi secara keseluruhan, luas kota Pontianak itu sebenarnya bertambah, jadi 118,4 km persegi. Edi menambahkan, pemerintah kota Pontianak memastikan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak polemik. Selain itu, pihaknya juga telah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan ke lapangan, baik tentang tapal batas maupun titik-titik lokasi wilayah yang sesuai dengan RT atau RW awal. Dari Pontianak, Barian Pasore, Ainews melaporkan.